Bunda, hasil endoskopi aku itu ada luka lambung Jadi teman-teman disini aku bakal memberikan tips buat kalian yang udah luka lambung Makanannya itu harus gimana, terapkan apa, aku bakal jawab Kemudian wajib gak sih kita melakukan endoskopi Katanya endoskopi itu menyembuhkan ya Jadi endoskopi itu bukan untuk menyembuhkan Tapi untuk mengetahui penyakit atau lambung kita ini kenapa sih kok gak sembuh-sembuh Apakah ada luka, ada irritasi, ataupun ada tukar Nah di video kali ini aku bakal bahas dulu proses untuk menuju ke tahap endoskopi Dan boleh gak sih kita konsumsi obat herbal sama obat dokter jaraknya berat kejam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda Gimana kabarnya teman-teman, semoga semuanya sehat selalu ya By the way terima kasih banyak yang udah hadir di live aku tadi Semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kalah Dan yang belum sempat hadir di live tadi semoga besok-besok bisa hadir ya Aku tuh ingin live-nya setiap hari teman-teman Cuman karena biasanya tiba-tiba ada kesibukan Jadi gak live lagi ya Jadi ditunggu aja Karena tadi ada yang nanya Bunda live-nya setiap hari apa Aku tuh live-nya kalau lagi ada waktu Kalau ada waktu pasti aku langsung live Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kesibukan Pasti aku gak live karena aku gak boleh kecapean juga teman-teman ya Nah buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku Selamat datang ya Selamat bergabung Jangan lupa di subscribe channel ini Karena channel ini adalah membahas seputar GERD, Inisiatif Psikosomatis, Review Susu, dan lain sebagainya Tentunya yang bermanfaat dan sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya Nah jadi juga banyak yang beranggapan kalau aku tuh dokter Aku tuh bukan dokter teman-teman aku juga mantan pejuang GERD ya Asam lambung gastritis 3 tahunan ya aku berjuang Alhamdulillah saat ini udah normal lagi udah bisa aktivitas kembali seperti sedia kalah Jadi buat kalian yang masih berjuang yang masih pemulihan tetap semangat ya Tidak ada penyakit dan tidak ada obatnya Jadi menurut aku setiap penyakit ada obatnya setiap masalah ada jalan keluarnya Jadi kita harus itiar, positive thinking, terapkan 3P-nya Penyakit asam lambung ini mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi Hidup lebih disiplin Terutama dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya Biasanya yang tadinya sering tolak makan, yang tadinya makannya banyak berlebihan Jadinya setelah sumber dari GERD kita harus atur pola makannya sedemikian rupa Harus lebih baik lagi ya Nah teman-teman di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan dari teman-teman kita ya Yang masih berjuang Semoga nonton video ini ya Akhirnya aku bakal bahas atas nama Kayak Kamaya Mustika ya Ini Kamaya Mustika Jadi Alhamdulillah sampai saat ini Banyak banget yang bertanya Dan tadi juga ada yang hadir di live aku Alhamdulillah aku udah sembuh bun Berkat tips-tips dari bunda Emang ya Kalau misalnya kita ikhtiar, disiplin Pasti cepat ke pemulihannya ya Apalagi kalau misalnya masih kategori ringan Itu bisa cepat penyembuhannya dengan Terapkan 3P-nya Kemudian pikiran yang dikontrol Makannya juga diperhatikan Jadi harus happy Kata dokter Obat yang paling mujarab, yang paling ampuh itu adalah harus happy Itu obat dari segala macam penyakit Nah jadi untuk Kamaya Mustika ini pertanyaannya bunda tolong jawab pakai video ya Setelah endoskopi itu kan minum obat dokter Kebetulan aku habis endoskopi ada luka lambung dan ada bekas perdarahan Apakah pas kakak minum obat dokter kakak juga minum herbal tapi dijeda gitu Nah tadi juga pada saat live ada yang nanya Bunda emang endoskopi itu wajib? Emang endoskopi itu menyembuhkan lambung kita? Nah teman-teman jadi aku bakal jelasin dulu tahapan ke tahap endoskopi ya Jadi aku bakal jelasin dulu tahapan mau endoskopi Emang kita wajib banget endoskopi bun Endoskopi itu bahaya kan bun Ada alat yang masuk melalui mulut Nah ini banyak banget yang belum paham ya Aku juga sih bukan dokter tapi karena aku punya pengalaman Kenapa sih bunda endoskopi? Kan aku udah minum obat herbal ya Madu Zetsmark ya pada saat itu dibantu Madu Zetsmark Kemudian aku udah terhadapkan pola hidup sehat Aku udah konsumsi obat-obatan dokter Udah ke puskes, ke klinik, ke dokter praktik Tapi kenapa aku endoskopi? Nah alasannya adalah karena pada saat itu sering kambuh-kambuhan Dan itu di musim covid-19 Ditambah lagi aku kecemasan Panik aja setiap hari, parno, apalagi Kalau misalnya ada yang sakit lambung karena covid Itu Masya Allah banget ketakutan aku pada saat itu Jadi sudah minum herbal, sudah minum obat dokter yang di puskes, klinik, obat praktik Tetap aja kambuh Aku penasaran dong apa yang terjadi sama lambung aku Sehingga aku memutuskan minta rujukan ke puskes Itu pun dengan susah payah, dokter gak mau ngasih aku rujukan Setelah aku jelaskan panjang lebar Meyakinkan dokter, aku dikasih rujukan akhirnya Untuk USG ya Ke dokter atau ke rumah sakit yang ada fasilitasnya Aku pake BPJS jadi semuanya free Gak berbayar sama sekali Nah kemudian endoskopinya ini karena apapun? Jadi ya karena memang sensasi aku itu makin banyak Begas, sendawa, sering ngap Ya itu adalah sensasi yang menakutkan bagi aku Perut aku peri di sebelah kiri, kanan Itu bergantian Makanya disitu aku mulai takut dan memutuskan untuk USG Nah pada saat berkomunikasi Pada saat ngobrol sama dokter spesialis Disarankan langsung USG Kalau rilis SG-nya hasilnya normal semuanya Langsung diruji endoskopi Pada saat endoskopi ini juga gak gampang teman-teman Jadi kita harus diperiksa dulu nih kayak Rekam jantung, cek paru, dan lain sebagainya Kalau misalnya semuanya udah gak ada apa-apa Atau semuanya normal baru lanjut kita ke endoskopi Emang endoskopi itu sakit bun Menurut aku sih enggak ya Aku pada saat endoskopi itu di bios lokal Bios lokal ini kita mesti ngerasain apa yang dokter lakukan Cuman kita tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu kayak pasrah gitu Jadi aku tuh di bios lokal cuman disemprot aja lidahnya Karena kan alat itu masuk melalui lidah ya Masuk, kemudian dokter meriksa dalam perut tuh kayak Diaduk-aduk itu tangan sih Dicek gitu Ya aku ngerasain cuman aku pasrah aja Laih ta'ala ini yang terbaik Karena aku tuh pengen tahu apa yang terjadi di lambung aku Nah jadi setelah pengecekan sekitar 20 menit selesai Aku nunggu sekitar 2 jam baru dikasih makan dan minum Itu makan minumnya bubur Karena banyak yang takut Gue memang habis endoskopi boleh makan nasi Jadi kita tuh ikutin anjuran dokter Setelah endoskopi, setelah masuk alat itu 2 jam dulu menunggu Baru boleh makan dan minum Itu pun bubur yang lembut Boleh makan nasinya berapa hari? Aku pada saat itu 2 hari 2 hari baru boleh makan nasi Kata dokter sih sehari juga bisa Tapi tergantung Kalau misalnya kayak masih gak enak di perut Kenapa ya habis masuk alat Ya senyamannya kalian aja Tapi aku makan nasinya itu 2 hari Kemudian disini tuh kayak bekas rak Kayak ada radangnya namanya bekas kabel Bekas itu ya Selang masuk kan pasti gak enak Jadi kayak Mau radang aja gitu Tapi cara aku Aku kompres Kadang disini Kemudian aku minum air putih yang hangat Ya jadi cepat sih pemulihannya Dan setelah pemulihan aku minum obat berapa lama? Kurang lebih 3 bulan Aku tuh sering kambuh-kambuhan Muncul lagi-muncul lagi Karena apa? Susah mengontrol pikiran Jadi udah bebas nih Ya makannya ini udah bersih Udah makan yang direbus Yang dikukus Makan hidupnya halus Tapi pikiran aku itu susah dikontrol Kamu lagi-kambuh lagi Dan pada saat Nah pertanyaan Si kakak ya Aku konsumsi obatnya di Barangnya ini obat herbal gak? Yes Jadi aku pada saat itu Konsumsi obat dokter itu Sekitar 3 bulan Ya Jadi kalau habis Aku kontrol lagi Ada yang seminggu sekali Ada yang 2 minggu sekali Dan pada saat Pas jendoskop itu kan Aku dikasih Resep tuh Aku beli sendiri Namanya Fometa dan Nexium Itu aku beli sendiri Karena gak di cover BPJS Setelah itu habis Bertepatan dengan Jadwal kontrol ku Teman-teman Jadi pada saat itu kan Aku mau beli lagi nih Obat Nexium sama Fometa Disaranin itu Konsumsi 2 minggu Cuman karena Bertepatan dengan Jadwal kontrol Aku gak disaranin beli lagi Kata dokter aku Gak usah ingat Aku mau beli obat Ini aku mau ngasih obat Yang hampir sama Jadi aku dikasih obat Dari dokter Nah pada saat Aku pemulihan Konsumsi obat dokter Apakah aku konsumsi juga Madu Zetsmark Yes Tapi gak setiap hari Jadi madu Zetsmark ini Adalah sebagai Multivitamin kita juga Untuk meningkatkan Kekebalan tubuh Meningkatkan Daya tahan tubuh juga Jadi teman-teman Pada saat aku konsumsi Obat dokter Kalau lagi pengen Madu Zetsmark ini Aku kasih jeda 3 jam Misalnya Kan aku konsumsi Obat dokter Kan pagi Sebelum sarapan Ada yang setelah sarapan Kalau sebelum sarapan Aku juga tetap Minum tepung garut Kenapa? Karena ada radang Hasil endoskopi aku Ada iritasi Ada radang Dia dining lambung Jadi pada saat bangun tidur Aku minum air hangat dulu Sedikit Satu gelas Kemudian lanjut Aku buat Tepung garut Kalau gak ada tepung garut Air tajin Kemudian aku konsumsi itu Konsumsi itu kan Cuma dikit Habis itu aku lanjut Mandi Setelah mandi Aku minum obat Obat lambung Sucralfat Dompridon Omeprazol Aku minum 3 macam itu Sebelum makan Kemudian Habis itu kan Danal dan sebagainya Udah sekitar 1 jam Baru makan Setelah makan Baru aku konsumsi Ngeribamiti Kemudian Di jam 10 pagi Setelah ngemil Setelah Sarapan Aku tuh Dulu gak bisa Dengan cemilan Kayak owat Biskuit Atau buah-buahan Aku tuh Minum Madu Zetsmark Tapi kalau misalnya Lagi pengen Tapi kalau misalnya Lagi gak Yaudah gak usah Dan pada saat itu Sensasi aku baru kurang Madu Zetsmarknya juga Udah gak aku minum Jadi aku ganti Sama susu Susu SR Kenapa aku ganti Sama susu Karena Aku tuh makan itu Kayak masih Takut Parmong gitu loh Dan disitu Berat badan aku Gak naik-naik Turun Jadi 45 pada saat itu Per 47 Jadi Berat badan aku itu Antara 45 47 Aku bingung Ini kok Udah gak ada sensasi Sensasinya masih Ada tapi sedikit-sedikit Kayak masih sering begah Karena sensasi yang paling awet Pada saat itu Adalah Sensasi begah Sendawa Dan itu biasanya Sampai ngap Ini aku Udah gak ada sensasi Sendawa Udah tinggal sedikit-sedikit Tapi kok kurus Banget aku ya Makanya aku memutuskan Untuk konsumsi susu Susu ini Disaranku Dua sama temanku Pejuang asam lambung juga Dia udah sembuh Makanya dia konsumsi ini Berat badannya naik Nafsu makannya Meningkat Dan Tidur kita tuh nyenyak Dan ini bisa Kayak kita tuh sering kebes Atau Peradaran-peradaran kita Ngelajar Ini bisa Pakai ini Ya Tapi dengan cara Kita juga harus rajin gerak Jadi aku Kalau konsumsi herbal Kasih jarak Tiga jam Dua jam juga bisa sih Tapi aku pada saat itu Konsumsi obatnya Biasanya jam tujuh Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Jam sepuluh Baru aku minum obat herbal Jadi boleh dicontoh ya Atau boleh Boleh juga diterapkan kayak gitu Tapi kalau misalnya Gak ada obat herbal pun Boleh gak konsumsi obat dokter aja Boleh Kalau gak ada madu Zetsemak Mau madu Lambung yang lainnya Boleh kayak kemarin Ada yang beli vitager Pressmark Biomark Ya gak apa-apa ya Jadi tuh cocok-cocokan Aku beli madu Zetsemak Karena memang ini cocok Sebelum endoskopi pun Aku konsumsi Ya Kayak gitu Nah kemudian Agar kita cepat pemulihannya nih Teman-teman Saran aku Jadwalkan Makan kalian Ya Dua jam sekali Misalnya jam tujuh Jam sembilan Kemudian jam sebelas Jam satu Aku tuh dulu Jadwalin makan aku Kemudian istirahatnya Aku juga dijadwal Jadi meskipun Aku lagi ngerjin apa-apa Kalau udah jam istirahat Aku taruh istirahat nih Gak boleh kecapean Gak boleh mengangkat Lebih berat Kemudian Olahraganya juga harus Diterapkan Kalau belum kuat jalan Belum kuat Lari Jalan aja Kalau gak kuat jalan juga Belangga beberapa langga Ke lapangan Kemudian duduk Kadang aku sambil selonjoran Kadang ambil kursi Duduk di kursi Sambil berjemur matahari bagi Pagi ya Sambil stretching Peregangan Kelur keringat Yang penting Perbanyak Mar putih Karena kalau misalnya Kita udah olahraga nih Kelur keringat itu Segar di badan kita Kemudian kita juga Bawaannya haus terus ya Jadi minum kita tuh enak Dan juga tidurnya Pules Nyenyak Makannya juga banyak Tambah Kalau aku ya Kayak gitu Nah kemudian Saran aku juga Hindari makan Makanan pedas Cabai Kafein Soda Makanan gurih-gurih Terutama yang Gastritis Apalagi yang Luka lambung Kalau luka lambung Saran aku Konsumsinya Air tajin Atau tepung gerut Atau jenang geming Rutinin ini Pagi-pagi Jangan Gak usah dikompres perutnya dulu Jadi pada saat bangun tidur Minum air putih Air normal Kalau yang udah ada luka lambung Minumnya air normal aja Gak usah hangat Air biasa aja Kemudian sedu ini Sedu ataupun Tepung garut yang original Setelah itu Lanjut mandi Biasanya aku mandi Setelah mandi Minum obat Habis minum obat Sarapan yang Lembut Lembut Kemudian Kalau mau dibarengin Agar cepat pemulihannya Cepat nih Agar cepat sembuh Boleh dibarengin Mandu set semak Atau mandi yang lainnya Tiga jam Setelah Jadi teman-teman Bisa sembuh Kemudian Saran aku Yang ada luka lambung Saran aku Makannya Nasi dingin Jangan makan nasi panas Ada nih dulu ya Tukang warteg Dekat Kosan aku Dulu Kasih ngukos Yang dekat Sebelahnya Dari sekarang Itu ada Penjual Warteg Dia juga luka lambung Dia tuh ikhtiar Dengan Tepung gerut Kemudian Madu set semak Sama dia itu Makannya Nasi putih Yang didiamkan Semalaman itu Enggak dihangatin lagi Dia tuh makan itu Setiap pagi Jadi kalau dia sarapan Enggak makan bubur Enggak makan Nasi yang lain Jadi dia itu Makannya nasi dingin itu Sembuh Yang penting dikunyah halus Dan dia tuh Menunya apa Semuanya direbus Semuanya dikuku Semuanya dipanggang Enggak ada yang digoreng-goreng Selama masa pemulihan Alhamdulillah Sembuh Saat ini bisa daging lagi Bisa jualan lagi Tapi memang Kalau udah sembuh Ya berbeda dengan Sebelum sakit lambung Makanannya harus tetap Diperhatikan Enggak boleh kecapean Enggak boleh Banyak pikiran Harus dikontrol Semuanya itu harus Terjadwal Semuanya harus disiplin Kayak gitu ya Itu buat yang Udah ada luka lambung Meskipun Kayak iritasi Tauradang Juga harus hati-hati Seperti itu ya teman-teman Semoga share kali ini Bermanfaat Terima kasih yang udah bertanya Terima kasih juga Yang selalu setia Monton video-video aku Semoga kalian juga Lantas pulih Sembuh kembali Seperti sedia kalah Jangan lupa Untuk terus dukung Channel aku Adiva dan Bunda Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku Selanjutnya Bye Bye